nah tumpah meneranai ini cukup terkenal sebenarnya ini akan terlalu kembali gak ada gak ada musim mobil yang 4x4 parah jalannya ternyata parah banget terjalnya minta ampun luar biasa terjal ekstrim ya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku semua Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa Nah teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya Amin Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah selalu setia hadir menyimak video-video dari channel ini ya Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Jangan ragu untuk subscribe ya Baik teman-teman kali ini saya lagi berada di Pegunungan Menoreh ya Nah tempatnya ini saya lagi berada di perbatasan antara Kabupaten Keluan Progo dengan Kabupaten Magelang Nah di sebelah belakang saya ini adalah jalan menuju Desa Ngargorodno kecamatan Salaman Sedangkan yang di depan sana itu adalah Sudah masuk Kabupaten Keluan Progo yang di warung itu ya Tadi saya sempat ke warung itu Untuk menanyakan tentang dosun ini ya Nah teman-teman kita bakal ke arah sana dulu ya Kita ke desa Ngargorodno kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nah ini ada pelangnya juga nih Oke teman-teman Kita langsung saja Teman-teman tadi saya berjalan sekitar berapa kilo ya Ada tiga kilonan Melewati jalan yang cukup sempit ini teman-teman ya Sangat sempit Dari arah dosun kecemeh atau suroloyo yang kemarin kita juga pernah vlog ya Yang puncak sariloyo itu Nah dari sana itu sekitar tiga kilo Kemudian kita ketemu perapa pertigaan ini ya Kalau yang lurus itu masuk Kabupaten Keluan Progo Tadi ada Kedusun Tritis Dan ada puncak Pidasari juga di sebelah sana Kemudian kalau yang kanan Ini informasinya tadi ke Desa Ngargorodno kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Kita coba ke Desa Ngargorodno ini ya Nah tampak di sebelah sana itu ada Wisata Tumpang Menoreh ya Saya juga belum pernah ke sana Cuman semoga lain kali atau Nanti kita bisa bablas ke sana Ke Tumpang Menoreh ini Nah Tumpang Menoreh ini cukup Cukup terkenal ya sebenarnya Kalau gak salah dikitnya itu 50 ribu 50 ribu termasuk makan ya Untuk voucher makan itu 25 ribu Informasinya seperti itu ya Oke teman-teman kita yang Sebas sini dulu Wah jalan disini masih Belum aspal ya Masih kericak Atau batu-batuan yang ditata Nah tampak di depan kita itu adalah Perumahan warga Desa Ngargorodno Kalau untuk dusunya atau kampungnya Saya belum tahu Nanti kita coba Tanyakan ke Warga yang disekitar sini ya Nah kalau kita lihat di kanan kiri Jalan ini ada material pasir Dan split Kemungkinan ini untuk membangun jalan ini ya Kemungkinan besar akan Akan di aspal Tampak disana juga ada Apa namanya itu Perk ya Perk yang membawa material ini ya Oke kita coba Jalan lagi Kalau sekarang memang jalannya masih Susang ya Kita jalannya cukup sempit ya Karena satu mobil aja udah Apa namanya Penuh jalannya Lalu ya mas Ada mobil lagi teman-teman Ada mobil lagi teman-teman Wah ini pojil-pojil pada Nebeng mobil ini ya Halo pak Ini rencana aja di aspal apa-apa nih Car blok dulu Oh car blok dulu Oh ngetan Nah ini Lalu ya Baru langsor ini ya Lalu kecil lagi Yang saya mau Mereka masuk dosor pun juga Oh ngetan Oh ngetan Ngetan pak lorah juga nih Oh ngetan Oh ngetan Oh ngetan Oh ngetan 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 Seloraja Seloraja Oh seloraja Kale Seloraja Dua Ngetan Seloraja Salaman Oh ngetan Ini perbatasan Berarti Berarti Oh ngetan Ini rencana aja di corblok Ngetan Ini jauh dari jalan raya Oh ngetan Ini mau masuk selaman juga nih Nget Tumpeng menoreh ini Masuk selaman juga Oke Oh Nah itu teman menoreh Dan di sebelah sana juga Ada yang longsor Gede banget Mantap Kandil yang dari Oh ngetan Ngetan Pak Ngetan 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 Masuk 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 Ngetan Aduh Padahal Pak Matak Saudara Sampai Pas Air TerIEL Tidak Air 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 kita berhenti dulu ya teman-teman untuk melihat kuasana di guswan ini ya disini cukup perlaksa ya teman-teman ya akses ke kotanya cukup jauh kemudian jalan ke sini juga sempit dan jalan menuju kampung ini juga tadi masih sebagian masih batu yang ditatang atau kericak ya setelahnya ini ada peternakan ke sapi-sapi teman-teman kalau penjumat ada tiga tuh tiga kemudian di sampingnya ada kambing Assalamualaikum Pak teman-teman di samping vlog pada desa ini oh oke oke dan siapa kali ini Pak? Widi Widi teman-teman kali ini? Tasminah Tasminah kalau misalnya jalan ini tembus ke Berbudur Berbudur? ini kalau mau? naik mau terus makanya kiri berbelas langsung dengan Berbudur nah yang kanan langsung ke rolo kanan langsung ke rolo tapi yang kiri tembusnya mungkin seperti ini oh tidak oh bisa lewat bawah bisa lewat berikut? oh tidak oke teman-teman Pak ngapain ganggu oke Pak nah ini tampak dekat sekali tuh apa namanya tumpang menorehnya dari Dek Dusen Selorejo ini ya nah disini masih sangat pelosok sekali ya karena kanan-kiri itu udah hutan atau apa sih namanya alas lah alas atau hutan lah seperti Pak? nah ini teman-teman kalau yang di perkampungan dan warganya ini malah jalan udah lumayan bagus udah dicort tapi kalau yang tadi mau masuk perkampungan ini masih kericak ya atau batu yang ditata terima kasih material pasir yang kemungkinan besar untuk membangun jalan ya membangun selan jalannya masih kayak gini teman-teman tapi sebentar lagi akan segera dibangun ini udah lurut nah kalau sampai sini udah short block lagi nih teman-teman jalan-teman teman-teman atau jalan-teman jalan-teman yang cukup dan Berlumut Jalan ini tembus kecamatan Borobudur Nah ini adalah rumah keluarga Halo Bu Berjal banget tembus Ini bener-bener ekstrim Kalau mobil kayaknya bakal susah banget naik sini Musih mobil yang 4x4 Parah nih Jalanya ternyata parah banget Berjalnya minta ampun Jalanya luar biasa Luar biasa tercal ekstrim ya Bu Ini pokoknya Wah ini mesti diademin dulu remnya nih Bahaya nih Assalamualaikum Keluangan Bu Keluangan gak ya Ini sama itu? Bu Ngarse Izin aku ambil gambar gak apa-apa ya Oke Ini ngembeng Apa itu? Padas rumput apa? Padas rumput Oh petas rumput Berlancaran nih Oh ini Bambu ini tuh Bambu petong nih Petong Oh Ngetok mereka? Enggih Saking doson pun di Bu Selor do Selor do Selor do Oh selor do Setunggal Setunggal ini kalih Oh kalih Ini saya Bu Yang satu-satu katanya? Marmer Enggih apa nih? Berikan nih Selor do 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 Tempat itu Pembuatan Marmer Yang mana? Tempat wisata Tempat wisata Orang wisata ini juga ada lanjaran ini lanjaran ini juga sama sekali lanjaran apa? lanjaran Lombok berarti ini ada dugi murabudur jauh ini Pak? ya, ada sekitar 96 kilo ada dugi murabudur? murabudur juga tapi juga? ini murabudur berikan murabudur jauh ini jauh kecemeh oh jauh kecemeh, oh di dekat ya di dekat murabudur tapi ini di dalamnya masih terjang masih terjang, masih terjang masih terjang masih terjang masih di dalamnya masih ekstrim oke teman-teman kita lanjutkan lagi jalan ke sana ya meskipun ini sudah cukup lama kita mendinginkan remnya karena emang tadi celulunya cukup curam licin, berlumut karena jalannya kan seperti ini teman-teman ini jalan seperti ini nih, lumut jalan berlumut seperti ini jalan berlumut seperti ini kalau bahan gundul atau nggak hati-hati bisa meleset mau nggak Pak? nah ini ada ketemu perumahan warga lagi ya ini nggak tahu ini masuk seleraja 1 atau 2 ini sepertinya sudah masuk seleraja 1 ini wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati